Intro Saya berada di Loh Buaya, Pulau Rinca, kawasan Pulau Komodo Banyak orang berkata, waduh, orang itu nasibnya baik, hidupnya bahagia Ya, nasib saya ini memang susah gitu ya Tidak pernah senang Saya mau kasih tahu bahwa kebahagiaan bukan nasib Tapi pilihan Kebahagiaan adalah keputusan Kalau Anda mengambil keputusan untuk memilih sikap-sikap bahagia Maka Anda bahagia Anda memilih untuk mengampuni daripada dendam Anda memilih untuk bersabar daripada marah Anda memilih untuk ikhlas, untuk rela ketika Anda kehilangan Nah, orang-orang yang sepertinya nasibnya baik, kaya Tapi hilang sedikit aja ternyata nggak bahagia Marahnya luar biasa Jadi kebahagiaan itu bukan nasib Tapi kebahagiaan adalah pilihan sikap yang kita jalani Bagaimana sih sebenarnya orang bisa hidup dan bahagia Nah, ada yang bilang sama saya Bahagia itu kalau orang dicintai, diterima, dan dicukupi Nah, dicintai Siapa yang dicintai? Saya keliling muka bumi ini Dan saya melihat ada orang yang nggak punya kaki dicintai Ada kulit hitam dicintai Ada yang gemuk juga dicintai Yang kerempeng habis pendek juga dicintai Jadi ternyata orang-orang yang dicintai Itu aneka raga bentuk Kulit warna, suku, etnis Orang bodoh juga ada yang dicintai Orang pandai juga dicintai Tapi apa yang menyamakan Mereka-mereka yang mendapat cinta Maka boleh dikatakan Oh, kita enak ketemu sama dia Saya senang gaul sama dia Yang mana ini? Mereka yang baik Mereka yang ramah Mereka yang sopan Mereka yang suka menolong Mereka yang senyum Nah, kalau yang mancung Mancung itu sesuatu yang bukan keputusan Anda Tuhan yang menciptakan Anda Warna kulit bukan keputusan Anda Tapi ramah, baik, sopan, suka menolong Cifu, bersahabat, hangat Ini semuanya yang adalah sikap hidup Ini semuanya adalah keputusan kita Dan di tangan kita Apa bentuk muka kita Apapun hidung kita Kalau kita mengambil keputusan untuk bersikap Sikap-sikap hidup yang membuat orang-orang dicintai Maka kita dicintai dan kita bahagia Jadi, jangan berkata bahwa Wah, dia nasibnya baik ya Hidungnya mancung Dia pasti akan dicintai banyak orang Ada orang bijak berkata Lebih baik tinggal di atas sotoh rumah Sotoh rumah itu atasnya pelafon gitu ya Ada tikus di sana Ada bau di sana Daripada diam dengan perempuan yang suka bertengkar Nah, mancung, cantik, seksi Tapi tidak ramah Ternyata orang yang tinggal bersamanya Juga tidak merasa dicintai Orang bahagia kalau dia dicintai Siapa yang dicintai? Mereka yang punya sikap-sikap hidup Yang memang layak dicintai Jadi, sebenarnya siapapun Anda Warna kulit, suku, gemuk, kurus, bentuk fisik Anda juga bisa hidup bahagia Kalau Anda memiliki sikap-sikap hidup bahagia Orang akan hidup bahagia Kalau dia bisa mencintai Tapi banyak orang tidak bisa mencintai Kenapa? Karena perfeksionis Tidak bisa menemukan untuk orang yang dicintai Dia ingin pasangan hidup yang panjang sabar Murah hati, lemah lembut, tahan nafsu Kaya, baik lagi Ya, akan ketemu di surga Di bumi tidak ada Atau ada orang yang berhasil menikah Berhasil punya anak Tapi ternyata juga tidak bahagia Karena tidak bisa mencintai pasangan dan anaknya Kenapa? Perfeksionis Kalau Anda mau bahagia Anda harus punya sikap hidup Menerima orang lain apa adanya Wah, dia rapi sekali Walaupun mungkin dia tidak bisa mengampuni Wah, dia orangnya ceria Walaupun mungkin agak jorok Artinya, setiap orang punya kelemahan Tapi kita melihat sisi positifnya Dengan demikian Kalau kita punya hati baik Pikiran baik Yang melihat sisi yang positif Maka siapapun teman sahabat Anggota keluarga kita Yang semuanya pasti punya kelemahan Tapi kita mampu melihat kebaikan mereka Menerima mereka Dan mencintai mereka Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari Labuan Bajo Di Pulau Flores Salam Dasyat Luar Biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!